Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Malam Jumat di kereta Jakarta Bogor ada suara tangisan misterius Sahabat sejuta kisah Malam Jumat pada 18 Desember lalu ada peristiwa heboh di kereta api listrik komuter Leng Jurusan Jakarta Bogor Itu terjadi di gerbong pertama khusus wanita Ceritanya dari stasiun Duren 3 Kalibata Kereta berjalan nyaris tanpa hambatan Hanya saja saat akan masuk stasiun Depok Kereta sempat berhenti Karena mengantri sinyal masuk Saat itulah Penumpang wanita yang duduk di salah satu deretan kursi mendadak panik Melihat kepanikan yang mendadak itu Penumpang wanita yang berdiri ikut heboh Mereka bergegas merapatkan diri Kederetan kursi sebelah kanan Semula tak semua penumpang di kereta itu sadar Dengan ramai-ramai di gerbong posisi depan Sampai akhirnya Seorang ibu berteriak meminta satpam Mengecek apa yang terjadi Pak, coba lihatin ada apa itu Jangan-jangan ada yang pingsan Celetuk seorang penumpang wanita Pada dua satpam yang berjaga di gerbong itu Satpam langsung mendekat Beberapa wanita menceritakan padanya Mendengar suara-suara misterius Selama hampir satu menit saat kereta berhenti tadi Suara misterius itu mirip seseorang yang sedang menangis Tak cuma menangis Penumpang sempat mendengar Ada yang mengetuk kaca di belakang mereka Bukan cuma satu orang Semua penumpang wanita yang duduk di deretan kursi itu Mendengar suara-suara aneh itu Padahal saat itu Tak ada penumpang yang membawa anak Dalam keadaan menangis Itu tadi ibu-ibu sederetan yang duduk di kursi itu Dengar ada yang ketuk-ketuk kaca dari luar Pas dilihat enggak ada Terus kayak ada lagi yang ketuk-ketuk dari bawah kursi Terang satpam kepada beberapa penumpang yang penasaran Mereka juga dengar ada suara yang nangis Pas kereta berhenti di antrian masuk tadi Tambahnya Sesaat kemudian Ketika penumpang turun Langsung saja cerita itu jadi pembicaraan hangat Bahkan penumpang yang akan naik Sempat mendengar samar-samar Soal kejadian aneh beberapa menit Sebelum kereta masuk ke stasiun dipok baru Katanya ibu-ibu yang duduk di situ Pada dengar ada suara nangis Tapi enggak tahu kan dari mana Orang enggak ada penumpang dan bayi yang nangis Kata wanita berkerudung itu Setelah mendengarkan penjelasan satpam dan penumpang itu Yang lain memilih tetap tenang dan tak panik Meskipun beberapa orang mengaku takut dan merinding Wah pas banget ini kan malam jumat Jangan-jangan Ucap sekuriti itu Sementara penumpang lain mencoba acuh Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton